Personel Polsek Banda Sakti Jajaran Polres Lok Sumawai menangkap tersangka penjual narkotika jenis sabu-sabu, yakni di kawasan Banda Sakti, kota Lok Sumawai pada Kamis 4 Januari 2024 sekirap pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka yang berhasil dipekuk adalah AS 51 tahun warga Lok Sumawai. Bersamaan dengan hal itu, polisi turut menyita 28 paket sabu-sabu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambinyo Saiful Bari. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila dari Provinsi Aceh. Dapat saya sampaikan bahwa personel Polsek Banda Sakti Jajaran Polres Lok Sumawai, Polda Aceh, itu berhasil menangkap tersangka penjual narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Banda Sakti, kota Lok Sumawai. Itu pada Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekiranya pukul 01.00 waktu Indonesia Barat atau Kamis Dini Hari. Bersama tersangka adalah pria yang berinisial AS berumur 51 tahun yang merupakan warga kota Lok Sumawai. Bersamanya juga polisi menyita 28 paket narkotika jenis sabu-sabu. Jadi sesuai keterangan dari Kapolsek Banda Sakti, yakni Bapak Ibda Arizal, penangkapan ini didasari adanya informasi dari masyarakat bahwa di kawasan tersebut itu sedang terjadi transaksi narkoba. Kemudian petugas langsung menuju ke lokasi dan langsung menghampiri tersangka yang saat itu sedang berada di sebuah rumah warga di pinggir jalan. Sehingga saat digeledah pada badan tersangka, polisi pun menemukan barang bukti sebanyak 28 paket sabu-sabu dengan berat total 4,80 gram, serta uang tunai sebesar Rp155.000. Kepada petugas tersangka juga mengaku bahwa barang itu adalah miliknya yang akan dijual ke pihak orang lain. Untuk pemerintah lebih lanjut, maka tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke Maposek Banda Sakti, Polres Rukmawe. Untuk sementara, tersangka pun dibidik dengan Pasal 112 Ayat 1 Juntuh Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dan hasil update informasi yang kita lakukan sampai saat ini tersangka Bamba Barang Buki masih ditahan di Maposek Banda Sakti untuk proses hukum lanjutan. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali.